Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seorang mu'alaf Amerika, Teresa Corbin Mengenal Islam justru dari kacamata agamanya yang lalu Corbin memutuskan untuk memeluk agama Islam dari seorang Katolik pada tahun 2001 Teresa ini lahir dalam keluarga campuran secara religius Ayahnya adalah seorang ateis agnostik Dan ibunya adalah seorang Katolik yang sangat religius Corbin dibesarkan benar-benar sebagai seorang Katolik Sebagai seorang Katolik Pengaturan tentang kelahiran atau kontrasepsi bukanlah suatu pilihan Karenanya ia memiliki lima saudara kandung Dan mereka semua bersekolah di sekolah Katolik Tidak hanya itu, mereka juga mengikuti kelompok pemuda Sebagai studi tambahan tentang keyakinan mereka Pada usia remaja, Corbin mulai belajar tentang agama Islam Saat itulah ia mengenali banyak hal yang ia pelajari dari pendidikan Katoliknya Semakin mempelajari agama Islam Ia menemukan kebenaran meskipun Alkitab telah diubah oleh para manusia Namun, masih ada beberapa sisa pesan asli dan tradisi Yesus yang bertahan hingga saat ini Setelah mempelajari agama Islam Corbin mengatakan ia menemukan beberapa hal dalam Islam Yang ia juga pelajari sebagai seorang Katolik Salah satunya adalah soal tanda gelap didahi Ia bercerita setelah kelas selesai Ibunya akan pulang dan berbagi tentang apa yang ia pelajari Di satu kelas tertentu, topik diskusi yang dibahas adalah soal wahyu Dan hari-hari terakhir Menurut cerita Corbin Ibunya ke rumah saat itu dengan sangat bijaksana Sembari mengatakan ia telah mempelajari di saat menjelang hari pembalasan Manusia akan tahu siapa umat Tuhan dengan tanda hitam didahi Dan secara kebetulan Corbin teringat jika yang mempunyai daya hitam adalah umat Islam Sebagian umat Allah memiliki tanda gelap didahi mereka Karena pengabdian mereka kepada Allah dalam ibadah dan sujud Di dalam agama Islam Ada kisah tentang Ashabul Kahfi atau tujuh pemuda yang Allah tidurkan dalam kurun waktu ratusan tahun di sebuah gua Hal itu dijelaskan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi Menurut Corbin Di dalam agama Kristen juga dikisahkan tentang tujuh orang yang tertidur Namun di Kristen kisah tentang itu dibuat menjadi dongeng tentang seorang pria bernama Rip Van Winkle Dan kisahnya pun jauh berbeda dengan kisah yang ada di Islam Corbin selanjutnya mengungkapkan soal arah dalam ibadah Kristen dan Islam Ia mengatakan Dalam misa latin tradisional Imam melaksanakan misa yang menghadap ke arah yang sama dengan umat Karena ia dan umatnya bersama-sama menyebah Tuhan Imam dan komunitas semuanya menghadap apa yang disebut dengan et orientum Menurut Corbin Et orientum ini tidak lagi dipraktikan di sebagian besar gereja Ia mengatakan itu adalah tradisi yang sangat mirip dengan cara umat Islam berdiri di belakang imam Dan semua menghadap arah yang sama ke arah timur dan menyebah Tuhan Selain itu Corbin juga mengungkapkan soal kesamaan dalam waktu Dan cara dimana Yesus dikatakan berdoa dalam Alkitab Menurutnya hal itu mirip dengan cara umat Islam dalam melakukan ibadah Umat Islam biasa melaksanakan solat subuh di waktu fajar hingga matahari terbit Menurutnya hal demikian mirip dengan yang disebutkan dalam Markus Dimana Yesus dikatakan bangun ketika hari masih gelap Dan meninggalkan rumah untuk pergi ke tempat sunyi dimana ia berdoa kepada Tuhan Begitu pula dengan sujud Corbin mengatakan dalam Matius disebutkan Saat Yesus bersujud dan kemudian berdoa Menurutnya cara ibadah dengan rokok atau membungkuk dan bersujud juga ada dalam agama Kristen Misalnya seperti yang disebutkan dalam Azmur Tentang perintah menyembah dan bersujud di hadapan Tuhan sang pencipta Corbin juga meyakini akan kemunculan kembali Nabi Isa ke dunia menjalan hari akhir nanti Setelah mengetahui tentang kebenaran tersebut Teresa Corbin akhirnya pun memeluk agama Islam Subhanallah Maha Suci Allah yang telah memberikan hidayahnya kepada kita semua Semoga dengan kisah ini kita bisa mengambil hikmah serta manfaat bagi kita semua Wallahu'alam biswa Terima kasih telah menonton